Saya Daniel Adam dalam Smart News Update untuk edisi hari ini tentunya di tanggal 12 Agustus 2024. Smart Business pekerja dengan gangguan kesehatan mental bergeser dari kelas bawah, kelas menengah selama 5 tahun terakhir. Mengutip harian kompas, pergeseran ini dipengaruhi oleh penurunan penyerapan tenaga kerja formal, pemutusan hubungan kerja, dan peningkatan angka pengangguran. Sejalan dengan temuan tersebut, angka PHK pada 2023 ini hampir menyamai angka pada 2020 saat pandemi COVID-19, yakni di angka 386.877 karyawan. Kenaikan PHK ini berpotensi berlanjut karena pada periode Januari hingga Juni 2024, jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK mencapai 101.536 orang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga mundur karena mengaku ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan. Sebab Erlangga ingin fokus mengawal transisi pemerintah dari masa kepemimpinan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Keberita terakhir, Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan perkembangan investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara per 12 Agustus 2024. Menurut Presiden, investasi itu di luar anggaran pendapatan dan belajar negara, yakni investasi yang masuk mencapai Rp56,2 triliun dari 55 proyek yang sudah groundbreaking. 55 proyek tersebut terdiri dari 6 proyek pendidikan, 3 kesehatan, 10 proyek retail dan logistik, 8 hotel, 2 energi dan transportasi, 14 kantor perbankan, 9 hunian dan area hijau, serta 3 media dan teknologi. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya. Terima kasih telah menonton!